Intro Sejak dulu, Nusantara terkenal akan kekayaragaman hayati dan beragam tradisi Yang menggunakan bahan-bahan alami sebagai bahan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Bermula dari kehidupan kerajaan-kerajaan terutama di Pulau Jawa Sebagai pusat pemerintahan, budaya dan ilmu pengetahuan Kekayaan dan hasiat bahan-bahan alami dan rempah-rempah ini Dikembangkan dan dilestarikan Seorang putri Kraton, cucu Sinuhun Pakubwono ke-10 Raja dari Kraton Surakarta, Hadi Ningrat Telah berjasa dalam pelestarian kekayaan Nusantara tersebut Beliau mewarisi tradisi budaya perawatan Dan memandang pentingnya harmoni keindahan alam bagi siklus kehidupan manusia Dialah Ibu Bendoro Raden Ayu Muryati Sudibyo Di tangannya, lahir produk-produk terbaik bagi kesehatan jiwa, raga, dan sukma Pengalaman pendidikan dari Eyang Sri Susunan Pakubwono ke-10 Di Kraton Surakarta, Hadi Ningrat Membuat saya terpanggil untuk membagikan filosofi yang diturunkan kepada saya Tentang pelestarian budaya Jawa untuk membagikan ilmu pengetahuan kesehatan, kebugaran, dan perawatan pariporna Kepada masyarakat luas yang memanfaatkan sumber daya alam kita Nama Mustika Ratu sendiri mengandung filosofi yang sangat dalam Yaitu tentang asal mula terciptanya nama dari kearifan budaya lokal Kusumo Rembeseng Madu, Turuning Sinatrio, Tedda Ingwong Amorotopo, Mustika Ningratu Perjuangan kekesatriaan melalui keprihatinan terciptalah suatu yang bernilai yaitu nama Mustika Ratu Untuk melanjutkan nilai-nilai filosofi yang dibagikan kepada masyarakat luas Dan dibawa sesuai perkembangan teknologi dan kemajuan zaman Berawal dari kekayaan budaya dan tradisi leluhur Serta pemanfaatan kekayaan alam sendiri Mustika Ratu tumbuh menjadi perusahaan besar Dalam industri perawatan kesehatan dan kecantikan secara pariporna Dan diterima secara universal Sebagai produk yang berbasis budaya, alami, dan modern Filosofi dan nilai-nilai kearifan lokal yang merupakan jiwa Mustika Ratu Terus dibawa sesuai dengan perkembangan zaman Karena berawal dari kekayaan budaya dan tradisi leluhur yang syarat makna itulah Mustika Ratu tumbuh menjadi perusahaan besar Dalam industri perawatan kesehatan dan kecantikan pariporna Mustika Ratu telah mencatatkan diri sebagai perusahaan publik Untuk yang pertama di bidangnya di tahun 1995 Menjalankan suksesi secara bertahap Sehingga terrealisasi sepenuhnya di awal tahun 2011 Selain itu, Mustika Ratu juga memperoleh beragam penghargaan dari dalam maupun dari luar negeri Kedepannya, Mustika Ratu akan tetap berkomitmen untuk mengedepankan service excellence Antara lain melalui penciptaan produk-produk inovatif dan berkualitas Perluasan jaringan distribusi nasional Serta membawa produk asli Nusantara menjadi produk yang dikategorikan sebagai merk internasional Dengan berlandaskan pada prinsip 3H Yaitu heritage, holistik, dan harmoni Penting bagi kami untuk selalu menjunjung tinggi etika, kejujuran, dan nama baik Mulai dari menciptakan produk hingga ketika bersaing di pasar lokal maupun internasional Secara konsisten, Mustika Ratu terus menggali dan meneliti Dengan teknologi terkini, produk-produk terbaik dikemas secara modern Hasilnya adalah beragam produk perawatan kesehatan Kebugaran, dan kecantikan Yang diperlukan oleh semua kalangan Tua muda, mulai dari bayi, remaja, dewasa, sampai usia emas Memberi kepuasan bagi pelanggan dan masyarakat Akan produk-produk yang bermutu Selalu menjadi fokus utama Mustika Ratu Sudah sejak lama, saya dan keluarga saya menggunakan produk-produk dari Mustika Ratu Karena telah bermanfaat bagi perawatan holistik wanita Pemeliharaan kesehatan untuk suami saya, dan juga kebutuhan bagi anak kami Kepedulian Mustika Ratu terhadap keselarasan lingkungan dan masyarakat Dikembangkan dalam gerakan pemberdayaan kemandirian ekonomi perempuan Indonesia Seperti melalui program pelatihan keterampilan Dukungan Mustika Ratu terhadap pemberdayaan kaum perempuan Indonesia Secara konsisten diwujudkan melalui kegiatan pemilihan putri Indonesia Dan dengan mengirimkan para putri Indonesia terpilih Menjadi duta Indonesia pada ajang internasional Kedepannya, dengan terus menggali kekayaan budaya dan tradisi leluhur Serta membagikannya kepada dunia Mustika Ratu akan terus maju Baik di pasar lokal, regional, maupun global Terima kasih telah menonton!